Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan series kita membahas mengenai lighting. Untuk kali ini, saya akan membahas Omni Light. Omni Light itu yang ini ya. Oke, kita bahas dulu Omni Light ini bisa dibilang pencahayaan yang menghasilkan cahaya yang bersifat area. Jadi cahayanya memancar ke segala arah hanya dari satu sumber cahaya. Kalau yang kemarin-kemarin kan cahayanya bersifat mikro ya. Kalau yang ini bersifat makro cahayanya. Parameternya mirip-mirip. Ada color. Untuk mengatur warna. Terus ada Intensity untuk menentukan tingkat kekuatan cahaya. Lalu ada Units. Untuk Units ini menentukan pengukuran cahayanya. Ada macam-macam. Tinggal kita sesuaikan aja. Lalu ada Decay. Decay ini mengatur intensitas cahaya berdasarkan jarak suatu benda. Jadi maksudnya, kalau benda itu semakin jauh dengan cahaya, maka seharusnya bendanya itu semakin gelap. Karena kan jauh dari sumber cahaya. Sedangkan kalau semakin dekat, maka bendanya itu semakin terang. Karena dekat dengan sumber cahaya. Itu yang disebut dengan Decay. Ini pilihan-pilihannya. Untuk mengenai pilihan Units. Decay. Itu tuh udah ada di penjelasan di video-video sebelumnya. Jadi kalian tinggal tonton. Mulai dari Rectangle Light. Spare Light. ES Light. Dan lain-lain ya. Pokoknya video-video sebelum ini yang membahas soal lighting. Kalau ada Shadow Radius. Fungsinya untuk memberi efek halus atau kasar pada bayangan. Maksudnya itu kalau halus, bayangannya lebih blend atau lebih ngeblur. Kalau kasar itu bayangannya lebih tegas. Jadi seperti ini contohnya. Kita lihat. Kalau Shadow Radiusnya 0, bayangannya tegas terlihatnya. Kita bisa melihat secara tegas. Garis-garis. Outline-nya. Kemudian semakin kita tingkatkan Shadow Radiusnya. Maka dia akan semakin blur. Ini mempengaruhi dengan jarak ya. Biasanya kan kalau sumber cahayanya dekat. Atau intensitas setinggi. Maka benda yang berdekatan itu kan akan terlihatnya lebih tajam. Bayangannya. Namun kalau misalkan sumber cahayanya jauh. Biasanya akan lebih blur. Ini juga menaruh ke suasana. Kalau pagi, siang, sore. Pasti pencahayaannya itu beda-beda nih hasil pembayangannya. Jadi kalian harus sering-sering wisata mata ya. Dalam arti sering melihat benda. Melihat pembayangannya. Supaya kalian tahu pembayangannya harus seperti apa. Kemudian ada option. Di option ini sama aja. Shadow itu. Kalau dinyalain. Cahayanya akan kelihatan bayangannya. Kalau kita matikan. Maka bayangannya enggak kelihatan. Lalu efek diffuse. Cahaya akan muncul dan mempengaruhi diffuse material. Kalau specular. Maka cahaya ini akan muncul dan mempengaruhi specular material. Untuk penjelasannya apa itu diffuse material, specular material. Itu juga udah ada di video-video sebelumnya. Caustic photon ini menentukan tingkat kehalusan light pattern pada benda. Makin gede angkanya makin halus. Kalau makin kecil makin noise. Jadi kalau noise itu bisa dibilang. Pada saat benda yang terkena cahaya. Maka bendanya akan ada bintik-bintik. Berwarna hitam pada benda. Itu yang memberi kesan tidak realistis. Jadi angkanya harus diatur juga nih. Untuk penggunaan omni light bisa macem-macem ya. Karena sifat omni light ini area. Maka cocok digunakan untuk membantu penerangan pada rendering. Dalam arti. Misalkan penerangan interior kita kurang. Kita bisa tambahkan omni light. Atau kalau untuk eksterior. Misalkan. Kita ngerender scene malam. Otomatis dari dalam ruangan itu kan harus keluar cahaya. Nah untuk cahaya di dalam ruangan bisa pakai omni light. Oke sampai disini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.